Usai resmi menahkodai PSSI Cambi, Ketua Asprof PSSI Cambi Muhammad Fadil Arif menyatakan akan mengembangkan sepak bola di Provinsi Cambi. Dirinya bersama para pengurus PSSI yang baru akan mendorong digelarnya sejumlah kompetisi sepak bola. Ketua Asprof PSSI Cambi Muhammad Fadil Arif mengakui sepak bola di Provinsi Cambi berkembang cukup signifikan. Banyaknya talenta lokal yang bermunculan tentu ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola di Provinsi Cambi. Hal itu disampaikan Fadil di saat malam pelantikan dan pengukuhan dirinya beserta pengurus PSSI Cambi masa bakti 2021-2025 Kamis 30 Juni di salah satu hotel ternama di Kota Cambi. Dalam kesempatan itu Fadil meminta agar Asprof PSSI Cambi kembali menggulirkan kompetisi berbasis pembinaan pemain. Fadil menargetkan Cambi bisa main di Liga 2 dan Liga 1. Tak cukup di satu saja, target utama sepak bola Cambi bisa lolos di Pekan Olahraga Nasional atau Ponsumut Aceh. Fadil juga berharap sinergi antara asosiasi dan pemerintah berjalan baik, serta memohon doa seluruh masyarakat Cambi agar dapat menjalankan amanah dalam memajukan sepak bola di Provinsi Cambi. Dengan adanya kepengurusan baru Asprof PSSI Cambi dan keseriusan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief dalam memajukan cabor sepak bola Cambi di Kanca Nasional lebih menterek, maka itu harus dibuktikannya. Kita punya kompetisi yang ada di Provinsi Cambi dan juga kita tahu bersama latihan tambah pertandingan akan menjadi sia-sia. Tempat pendidikan kreatif bangsa ada melalui kompetisi karena kita yakini bahwa orang yang hebat, orang yang kuat dan orang yang merupakan bahaya dari kompetisi yang harus bergulir kita laksanakan. Waktu mudah-mudahan, ke depan dengan berusaha kemudian, kami bisa membuat kompetisi yang siap bulan diamanakan oleh PSSI, hingga tiga Piala Surati, dan dinukung oleh Bapak-Ibu Jambi, ini akan bersilapkan. Kami juga merencanakan akan membuat tiga as-topos di Jambi yang membatasi anak-anak usia 20 tahun ke bawah. Demi persiap, mudah-mudahan depan Jambi berusaha di tahun 2024.